Ya, dan di arena yang sama, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin ini enggan berkomentar banyak terkait dengan kasus korupsi dan juga swap yang terjadi di lembaganya ini. Iya, menak pun berjanji akan menjelaskan ke KPK jika nanti dirinya dipanggil. Datang menghadiri Masyawara Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan di Bogor, Jawa Barat. Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin beberapa kali ini menghindari kejaran para wartawan. Ia tidak mau berkomentar banyak tentang kasus korupsi di lembaga yang dipimpinnya. Politisi Partai P3 ini mengaku kasus korupsi di lembaganya yang saat ini menjadi sorotan akan dijelaskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi jika dirinya dipanggil. Ia tidak akan menjelaskan ke publik sebelum dirinya diperiksa oleh lembaga anti-rasul tersebut. Saya harus menghormati institusi negara yang bernama KPK karena mereka lah yang mestinya pertama kali harus menerima keterangan resmi dari saya terkait dengan kasus ini. Jadi mohon maaf kepada para media, saya belum bisa saat ini untuk menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan hal ini.